Tadi malam aja kita tidur, itu masih yang pegangan tangan-tangan dua, kita lihat-lihatan gitu ya. Terus kadang-kadang kita nggak rela untuk merem. Selamat datang lagi di konten pasir-pasir dari di Pertawa Barang Udo dan Indra Brasko, tiktoker sejati. Wah tiktoker, tiktoker sejati. Serius banget itu. Itu sebenernya ngantiin ibunya gitu, ibunya lagi hamil anaknya, bapaknya jadi korban. Terus, rupa. Kamu bikin gitu, Bang. Iya, jadi kenalah itu. Iya itu nggak bisa nonton TV nggak suka. Nggak suka. Main apalah tuh, game nggak suka. Gue tuh kadang-kadang mikir, apalagi gue kan hamilnya tuh nggak bisa mikir, kalo mikir muntah. Jadi bunda, ayo bunda kita main kartu. Aduh, nggak mau, dia nggak mau. Ya udah, tolong nih anaknya gitu, gue pasti manggil dia. Main kartu, abis main kartu, nanti botol air mineral digunting-gunting jadi apa. Dikasih kisulah, jadi kreatif banget anaknya. Cuman dulu sama Monan, suka banget. Tiktok kan salah satunya. Salah satunya. Kan harusnya yang paling kirakan ya. Ini juga yang berdua kayak gini gitu kan, suruh ikut dance. Untuk tiktok kan. Akhirnya di rumah tuh udah mulai, ayo dong Pak bikin tiktok. Nggak maaf, aku juga nggak punya tiktok. Kan ya jangan, jangan, maaf. Itu juga karena dia kasian, karena ditolak mulu sama gue. Akhirnya udah sama Yandayo gitu. Akhirnya belajar. Akhirnya belajar. Ada lagi yang lucu lagi, itu kan ada beberapa tiktok kita gitu kan. Terus ada yang komen nih di tempat kamu apa tempat aku ya. Dia komennya gini, iya nih ada anakku bilang, eh ayo bikin tiktok kayak Nala sama kakeknya. Oh my god. Uuuuh sama kakeknya. Belum tau ini sebenernya diwarnain biar keliatan lebih dewasa. Gak asok aja. Eh padahal ini ambil ke berapa ya? Ke empat. Ke empat. Di planning atau nggak? Enggak dong. So-soan sih dia. Dari pake spiral tiba-tiba mau pake pill aja. Itu semua temennya. Pill-nya bener, pill-nya bener gue. Lebih minum. Lebih minum. Enggak, sebenernya kalo lewat satu hari nggak masalah. Gue lewatnya dua bulan. Tumpah ketelaluan. Satu hari sih sering dan nggak masalah. Lewatnya kelamaan. Seru ya. Seru-seru, tapi memang harapan kita sih. Bukan kita. Kamu kali. Jadi memang aku tuh pengennya. Memang empat gitu kan. Cuman problemnya dia tuh seneng. Punya anak tuh seneng banget. Suka anak kecil. Tapi hamilnya dia nggak kuat. Bebak belur. Mual muntah. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Malah anak yang ketiga. Itu sampai sembilan bulan ya. Sayangnya. Lapan bulan lah. Lapan bulan kamu sampai muntah-muntah. Ya masih ada aja. Muntahnya walaupun nggak separah. Ya traumanya di situ. Sorry by the way. Kepikiran aja muntah. Aduh. Ini. Aduh. Yang kali ini emang agak ajaib. Agak ajaib. Agak ajaib. Mual muntahnya sih sebenarnya nggak separah sebelumnya. Tapi triggernya aneh. Minum. Minum. Cairan apapun. Apapun. Itu bisa bikin trigger buat muntah. Jangan ya deh. Jangan ya deh. Kalau seruput dikit. Ntar berapa lama lagi dikit. Cuma kan orang kalau aus nggak bisa begitu ya. Iya bener. Akhirnya bikin es mambo di rumah. Kalau es mambo kan. Dikit-dikit tuh masuknya. Itu bisa. Cuma kalau minum gelak-gelak. Sampai sekarang. Sampai ke bawah mimpi. Gue pengen banget minum gelak-gelak. Padahal dia suka banget. Minum es itu. Air putih itu suka banget. Sorry kalian kan bisnis bareng. Terus namanya ibu ya. Namanya istri kadang-kadang ngurusin perintilan. Waktunya bayar ini. Waktunya bayar itu. Waktunya bayar gajah. Sekalaman. Nah mikirin buat gitu. Muntah juga. Bye. Oh ya Allah. Ampe segitunya. Pilih baju. Muntah. Pokoknya mikir tuh trigger buat muntah. Pilih baju. Belanja juga nggak. Jadi ini baju lama gue aja. Yang gue paksain untuk dipakai. Itu anak Novita NG udah gini. Tante Mona. Bajunya? Sekarang bajunya ibu. Ini itu aja. Oh iya iya gitu. Yang dilihat aja di lemari muat pake gitu. Soalnya belanja pun muntah. Belanja baju. Ya Allah. Kan jangan muat. Aduh jangan jangan jangan. Jangan ya deh. Jadi memang. Mandi muntah. Jadi gue suka nggak mandi 3 hari gitu. Oh ya muntah udah trauma gitu kan. Udah. Aduh gue tuh pengen nyaman deh. Nggak pengen muntah deh sama 2 hari aja gitu. Boleh nggak sih gitu. Makanya akhirnya jadi nggak mandi. Nggak mikir. Tidur-tidurannya. Makanya kita sampai. Apa namanya. Kita bikin. Apa. Vlog case ya istilahnya. Itu bener-bener. Susah waktunya. Karena bener-bener nungguin moodnya dia. Kadang-kadang aku. Seng. Yuk kita ngobrolin nih. Bentar deh. Besok aja kayaknya kita ngobrolin. Oh ya udah. Udah gitu aja udah. Susah. Karena. Ya memang untuk. Dia. Ngajak. Berfikir itu udah. Pasti udah mual aja. Cuman kayak kemarin. Reng besok. Sama. Usia sama Adika ya. Kita ini. Oh ya udah. Ya dia. Mau dong. Udah enak dong. Udah bulan udah lumayan. Anak tuh jaraknya berapa-berapa sih mas? Yang pertama umur. Sekarang 17. Mau 17. Oh my god. Cewek. 10. Beda 6 tahun. 6 tahun. 11. Sama. Raka. Iya. 6 tahun. Yang bedanya 6 tahun. Terus. Terus sama yang. Ketiga. 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 Ketiga tuh beda 3 tahun. 3 tahun. Beda cuma 3 tahun. Berarti yang ke 3 ke 4. 8 tahun bedanya. 9. Eh 9 tahun buksanya. 8. Eh 3 ke 4. Oh iya iya iya. 3 ke 4 ya. Gimana rasanya punya anak siapa 17 tahun. Udah diapelin dulu. Udah dong. Udah dong. Gimana itu. Amal ke 15. Masa berapa lagi. Gongnya hari ini. Apa tuh? Gongnya hari ini nih. Jadi kan dia. Apa. Tadi ada. Lomba. Lomba. Lomba apa nih. Bisnis award itu ya. Iya. Dia dapat award kan. Dia udah bilang. Gua udah feeling. Karena emang anak gua tuh. Public speaking nya emang keren banget. Dan gua liat. Kayaknya menang nih gitu. Terus konsep bisnis nya juga bagus. Model bisnis nya. Ayu. Ini Mima sih. Pasti menang. Kalaupun gak menang. Bangga banget lagi liat banget. Laki presentasi kayak gitu. Lihat anak kayak gitu tuh. Bangga banget. Yang lain gak enak. Maksudnya kita bawa bunga. Gak enak lah sama yang lain gitu kan. Kayaknya gak ada yang bawa bunga gitu kan. Udah. Udah dong. Kita gak beli. Terus tiba-tiba tadi pulang. Ada bunga. Eh ada bunga. Dari siapa nih? Dari saya. Tante. Kamu. Hahaha. Sebenernya aku udah liat dah. Aduh. Ya udah gak apa-apa nanti. Padahal kalau kamu kasih bunga duluan tuh tadi. Hahaha. Loh. 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 Dia selama ini gak cerita. Gak punya orang deket. Enggak. Kan cerita. Kalau punya orang deket gak cerita. Oh iya. Cerita. Iya maksudnya cerita. Dia masih sering jalan. Jalan sama kita juga. Sering. Agak introvert. Gak seneng gaul. Jadi dia lebih seneng temennya main kerumah gitu. Jadi ya. Sering kerumah. Punya pacar tuh jadi solusi buat dia. Karena temennya tuh lama-lama udah mulai pergi. Karena udah mulai males ya main kerumah ya. Iya. Nonton. Iya. Nah sekarang pacaran ya gue senengnya sih. Akhirnya pacarannya banyak di rumah. Iya. Di rumah. Di apartemen. Dari umur berapa kalian merelakan dia. Punya pacar. Dia hitungannya telat dibanding sama temen-temennya. Temen-temennya sih yang lain udah punya pacar duluan. Udah ngilang lah istilah. Bahkan. SD udah mulai naksir-naksiran ya temennya ya. SMP udah pacaran gitu. Tapi kalau ini. Nima tuh SMP kelas. SMP kelas 3 kayaknya baru naksir-naksir. Iya. SMP kelasnya. Tapi SMA kelas 1. Oh my God. Ini kelas 1 ya sayangnya. Jadiannya. Oh my God. Ini jadinya. Emaknya. Coba. Gue ketemu Idrah pun 15. Iya sih ya. Jadi aku tau ya. Mau naaf sebelumnya. Oh iya. Aku tau Mona Ratulir jaman aku masih di Malam. Itu nonton sinetron lu pusat. Nah. Bener-bener. Sama Idrah. Dianterin sama Idrah. Oh ya Allah. Jadi kalian udah. Maksudnya gimana sih. Ngasih duang buat anak. Yaudah lah. Lu buat acara gitu. Gak. Enggak. Jadi kalau sekarang. Memang ngakuin kalau. Dia lagi deket sama seseorang. Yaudah. Kita so-so cool. Tapi deg-degan juga. Gitu kan. Bapaknya apa lagi kan. Iya. Tapi kalau bicara mengenai. Ya kenalin lah Makita gitu kan. Pada prinsipnya sih sebenernya. Lama positif oke. Gue lebih seneng kalau dia laporan. Walaupun sebenernya jantung tuh drop gitu ya. Kaki gitu. Pas dia. Bunda ya. Gitu kan. Udah kelihatan. Udah kelihatan banget ya. Terus kita yang so. Oh gitu. Oh iya bener. Gue lebih menghargai kalau dia terbuka. Terbuka ya bener. Terus berusaha untuk. Apa ya. Menerima. Dia ke rumah aja. Main di rumah aja gitu. Menurut gue sih sebenernya lebih aman. Lebih terbuka lebih. Oh itu harus dilewati. Emang berat. Mungkin harus bersiap gak sih. Mau gak mau kita harus siap. Enggak akan siap. Lo bersiap juga akan siap. Harus siap. Memang dituntut untuk siap. Wartanya bisa di stop loh sih. Gue kalau bisa dibuang saya. Sekarang aja. Jadi kadang-kadang jadi bahan pembicaraan kita. Mona ketemu sama gue itu. Dia lulus SMP. Oh my god. Belum dapat SMA. Belum dapat SMA. Kenalan-kenalan ya. Oh my god. Beda 8 tahun. Beda 8 tahun. Berarti posisinya Mas Indah udah. 23. Iya 22. 22. 22. Dia kan 8 tahun kamu. 15, 16, 17. 23. 23. Udah kan udah cabur. Oh iya. Meninggat. Lagi merintis di Jakarta. Wah ceritanya nanti di cabur. Ini yang benar. Dia ngomong-ngomong nas. Ngomong-ngomong nas. Ngomong-ngomong nas. Ngomong-ngomong nas. Ngomong-ngomong nas. Ngomong-ngomong nas. Kenapa mendekati anak yang baru selesai SMP? Dia yang mendeketin gue. Wah. Gak jadi waktu itu tahun 1996 ya sayangnya. Kita ketemu itu 1997. Waktu itu ada casting gitu deh. Ada casting. Nah pada waktu casting itu. Kita kebetulan dapat peran dari semua. Beberapa orang yang casting. Yang dapat peran itu kita berdua. Akhirnya ngobrol lah. Akhirnya disitulah kita ngobrol. Ya berdua kan casting lama gitu. Kita dateng tuh jam 10, 9 pagi. Baru dia jam 3, jam 4. Abis itu ngantri casting. Nanti disuruh tunggu pengumumannya. Itu kan nanti jam 5. Iya, iya. Kan handphone gak ada. Akhirnya kita ngobrol. Jadi ya tunggu sampai ada pengumumannya disitu. Karena itulah ngobrol. Tumbuh lah tuh benah-benih ya. Masih waktu disitu sih lebih perkenalan. Tuker-tukeran nomor telepon. Telepon rumah? Iya belum ada handphone dong. Telepon rumah. Ada telepon rumah. Karena waktu itu. Kayak dilan-dilan gitu deh. Hujan-hujan gitu ya. Dulu kan teleponnya bukan yang ini ya. Kayak kotak telepon gitu kan. Terus kalau hujan, ngembun. Kita tulisin. Indra & Mona. Wee! Norak banget. Jadi waktu itu. Tahun 97 itu ketemu. Kebetulan eh ternyata si sinetron yang kita casting tuh gak jadi. Gak jadi dibikin. Gak jadi dibikin. Nah apa. Terus ada sinetron waktu dulu. Gak tau di kan nonton. Tapi kan kita terus telepon-teleponan. Oh iya telepon-teleponan. Terus waktu itu emang sebenernya lagi proses untuk sinetron New Ponduk Indah dulu tuh. Oh iya. Wah itu hit banget tuh. Nah itu belum ketemu satu pemeran cowok. Jadi gue aja casting aja gitu. Eh dia dapet. Nah disitulah deketnya sebenernya. Itu umur berapa waktu itu? Eh 16. 15-16 ya. 15. Berarti. Lalu berapa besar ya? 82. Oh iya Allah masih tidak? 74. Oh iya lumayan ibadanya. Iya dong. Gila. Maksudnya gini ya. Waktu itu umur segitu masih teenager lah ya. SM aja belum umur. Ngelepek. Lagi ngelepek-lepeknya tuh. Oke mungkin chinlocknya bisa. Tapi kan ketika emang udah pacaran. sama anak yang ya ibaratnya. Ya Allah lu sama anak kecil ribet gak sih? Dik. Dik. Ini bukan masalah ribet sama anak kecil atau apa. Gue yang diduain. Wah. Gila gue yang diduain. Coba. Anak ratlil gitu. Aduh. Ya aku ngarep apa coba. Dalam banget. Gue diduain. Lagi ranum-ranumnya itu nunggu dipetik. Tapi sebenernya kan pada bilang kalo. Wah ini apa udah dikekep dari ABG. Gue bilang kayak gini. Sebenernya gue lebih tepatnya bukan ngekep. Menyelamatkan. Aduh. Bahwa gue tau masa depan lu ada sama gue. Dan terbukti loh. Terbukti sampai sekarang udah berapa tahun nikah? 18. 18 tahun. Itu luar biasa sih. Luar biasa. Mereka tadi ngobrol nih di channelnya mereka. Mereka. Iya kan saya. Cile. Kapan terakhir aku panggil kamu? Tapi ini. Kalo bicara masalah hubungan ya. Aku sama Mona. Itu kadang-kadang aku suka. Ibarat gini. Ada beberapa orang yang pamer mengenai kesuksesan. Kalo gue tuh bener-bener pamer. Bener-bener apa ya. Pengen sharing mengenai hubungan kita. Kita 5 tahun pacaran. Dia married umur 20. Udah married. 21 udah punya anak. Aku 28 ya kan. 23 udah nyuklain anak. 23 udah nyuklain anak. Dimana pada saat itu pun. Mona itu sinetronnya lagi bagus-bagus ya. Nyupondok Indah. Lupus ya kan. Terus si pelangi di matamu gitu kan. Bener-bener hit banget gitu. Terus menikahlah. Di tahun 2002 waktu itu. Menikah tahun 2002. 2003 udah punya anak satu gitu. Rencananya sih. Tadinya pengennya pacaran dulu gitu. So-so aneh. Tahunya. Ya udahlah. Kita kasih rezeki lebih cepat. Ya udah akhirnya kita. Nah waktu ngundumantu di Malang. Waktu kawinan di Malang. Yang Andika pertama dateng lho kacarnya ya kan. Udah berapa lho dateng aneh. Ini mahasiswanya mama jadi artis. Ternyata anaknya menjadi artis. Yoi. Hitnya itu tempat. Pas gue mengundumantu, gue disempat yang sama. Tuhan. Tuhan yang zaman gue itu hit banget. Ligit banget. Ligit banget. Ligit banget. Ya Allah. Iya. Makanya itu gak nyangka banget. Udah akhir balik gue. Oh gitu gue. Bentar. Iya. Jadi. Sampai ada temen gitu ya. Bilang. Wah. Lu gila lu. Dukun lu dimana sih. Sampai kayak gitu. Uang ajar gak tuh. Lu jangan mau dukun. Ini bukan masalah dukun. Jampi-jampi. Nah. Waktu. Kita menikah lima tahun. Eh. Pacaran lima tahun. Terus. Mereka 18 tahun. Tau gak. Apa yang kami rasakan. Dulu. Berapa tahun yang lalu. 18 tahun lalu sampai sekarang. Itu sama. Rasa deg-degannya. Memang. Memang harus diri. Aku tuh. Sampai tadi malem aja. Tadi malem aja. Kita tidur. Itu masih yang pegangan tangan-tangan dua. Kita lihat-lihatan. Gitu ya. Terus kadang-kadang kita gak rela untuk merem. Hanya karena. Untuk ketemu besok. Itu kadang-kadang kita. Gue merem gini. Dia ngelihat. Terus. Gue lihat. Enggak. Gak apa-apa. Itu masih kita. Apa. Masih kita lakukan sampai sekarang. Gitu. 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 Banyak orang bermimpi nikah muda. Supaya kehidupan pernikahannya seperti itu. Tapi sebenarnya menjamin. Atau memang kalian berdua yang terus mengusahkan. Nah itu dibikin. Dibikin. Itu gak bisa dibiarkan. Indra tuh prinsipnya. Kita bisa bikin skenario atas hidup kita sendiri kok. Benar. Jadi. Kalau dia memang dibikin. Dan gue terinspirasi sih. Jadi memang dipelihara tiap hari tuh. Jangan putus. Kalau putus. Abis itu pasti lewat. Karena kan kita banyak yang dipikirin. Benar. Misalkan listrik lah. Apalah. Anak-anak. Anak sekolah lah. Mesti disempatin untuk. Kita berdua aja. Terus. Apa yang ritual yang kita lakukan waktu pacaran. Kita bawa aja terus yuk ke pernikahan kita. Nah itu. Tidur udah berdua doang kok. Sekarang sih lagi berdua doang. Sekarang sih lagi berdua doang. Bentar lagi bertiga lagi. Iya bener. Tanya dong kita berapa kalau tidur. Berapa? Berempat. Iya. Aku. Anak 2. Andika. Jadi waktu jaman baru nikah kan. Masih pegangan. Terus anak 1. Agak-agak jauh. Anak 2. Bye. Jauh banget. Sampai tempat tidur kita beli yang gede. Sekarang hampir 3 menit. Satu lagi ini gimana dong. Kalau gue egois sih. Ayo kita bangun-bangun gitu ya. Jauh-jauh. Kalau gue egois. Kalau gue mau tidur sama anak-anak. Bunda di tengah. Pokoknya gue di sebelahnya Indra. Iya. Gue emang egois sih. Udah. Kalau mau tidur bareng-bareng boleh. Tapi bunda di sebelahnya. Nah gue selalu kalah sih emang. Iya apalagi anakku yang kecil tuh. Gak boleh. Maunya mama sama. Maunya. Pegang kalung. Pegang kalung apa. Oh iya. Biasanya anak-anak deket gue sih. Cuma pokoknya bunda deket gue. Tapi pokoknya dia menyiasati gimana supaya tetap deket sama gue. Kadang-kadang kita sebelum itu suka itu tidur aja melintang. Oh iya. Jadi anak-anak. Anak-anak 2. Terus baru aku baru dia di sebelahnya. Jadi di pinggir tempat tidur. Cuma kadang-kadang kalau udah begitu sekarang yang paling protes. Kalau di ujung tuh si Elia waktu itu pernah. Kita kejadian begitu. Kakak gak mau asli di pojok lagi sendiri. Dia ngerasa enakan di tengah. Di tengah. Karena ada bapaknya, ada ibunya. Gitu. Oh iya. Setuju di. Dengan kalimat bahwa kita bisa membuat skenario kita sendiri. Cuma problemnya mengusahakan itu kan tentu gak gampang ya. Iya di tengah rutinitas sebagai orang tua ya. Betul. Yang pasti. Formula tiap keluarga pasti. Beda-beda. Belokasinya kalian tuh gila. Kalau kita itu kesepakatan. Jadi rumah tangga itu ibarat seperti perusahaan juga. Gitu. Bicara mengenai visi-misi. Visi kita apa. Misi kita apa. Goals kita kemana. Itu yang harus kita bicarakan di awal. Dan sehingga itu akan menjadi kesepakatan. Apa. Keputusan itu akan menjadi kesepakatan. Itu yang penting. Nah kita sepakat bahwa apa yang kita rasakan pada saat pacaran. Perasaan deg-degan. Oh itu pernah terinspirasi. Ada salah satu psikolog siapa yang bilang ya. Katanya hubungan paling sehat tuh. Oh iya. Pacaran. Saat pacaran. Hubungan paling sehat. Duh bukannya pacaran tuh. Nunjukin baik-baikannya doang. Iya. Justru itu ketemu masih deg-degan. Mau ketemu masih deg-degan. Rasa itu. Kasih kangen. Masih agak gitu. Wallback lagi. Nah itu tuh pengennya kita pertahankan. Dan kita hadirkan terus setiap hari. Bahkan setiap hari. Karena memang buat kita. Pernikahan itu harus terus dijaga. Dan juga dirawat. Kalau enggak ngapain. Dipertahankan. Dipertahankan dan juga harus dirawat. Ini pelajaran banget nih. Karena memang. Itu yang selalu aku banggain. Kadang-kadang sampai temen-temen kita di geng itu. Wah kita tuh enggak ada apa-apanya sama Brasko. Coba. Mata bini aja. Kalau ngeliat Brasko masih kayak gitu. Coba. Masih penuh bintang bintang. Iya. Masih kayak gitu. Dari jauh gitu. Apa. Dari jauh gitu. Dia udah ngeliat yang. Yang kangen. Rasa kangen apa-apa. Dan. Yang lucu lagi. Waktu jaman. Ya sekarang ini. Pulang. Pulang dari kantor pun. Gue tuh suka. Surprisein dia gitu. Kamu lagi dimana. Aku malem nih. Gini-gini tuh. Ujuk-ujuk udah di depan pintu. Kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu. Yang kita hadirkan gitu. Sehingga. Terus kan itu. Apa. Endorfin dalam diri kita. Terus tumbuh. Dan akhirnya. Itu menjadi kebiasaan. Gitu. Itu yang selalu kita banggakan. Aku pengen. Itu menjadi. Tapi itu work ke anak-anak juga sih. Anak-anak juga. Sekarang jadi seperti itu juga. Anak-anak gitu. Kalo bapaknya pulang tuh. Rasanya kayak surprise gitu. Kayak. Lari gitu. Kayak gitu anak-anak. Yang diliat di film-film. Dia kan hidupnya patokannya pulang. Benar-benar gue juga kayak gitu. Aduh. Gue tuh selalu bermimpi. Hidup gue tuh kayak. Di film-film. Terutama film-film yang gue suka gitu ya. Benar-benar. Pengen mewujudkan itu. Tapi memang. Untuk memulainya itu loh. Kadang-kadang. Nah itu memang. Kalau udah memulai. Aku yakin itu akan lebih gampang gitu. Yang penting mulai dulu. Setelah itu ya. Memang bicara masalah kebiasaan sih. Tapi memang Indra itu orangnya. Berani nabrak sih. Gue juga orangnya banyak tabunya. Banyak tabunya itu gitu. Kan mau bilang sayang sama nyokap. Ah nggak biasa gitu. Kalau aneh ah nanti gitu misalnya. Kalau Indra nggak biasa. Tapi gue mau lakuin. Baru nih. Tapi biarin aja gitu. Jadi dia tabrak aja gitu. Kalau gue kadang-kadang juga. Ah nggak ah nggak enak ah gitu ya. Kalau Indra dia hajar aja. Pokoknya gue lakuin aja dulu gitu. Hasilnya belakangan gitu. Jadi ya. Kehidupan pernikahan kan. Potensi gesekannya banyak ya. Bukan hanya sebagai suami dan istri. Bukan hanya bapak dan ibu. Tapi kalian juga berpartner di bisnis. Yang kadang kalah masalah bisnis bisa kebawa di rumah juga. Nah itu yang kadang gini. Kalau aku sama Mona. Itu saling membutuhkan. Di bisnis pun. Itu gue nggak bisa lepas dari dia. Contohnya kayak hal-hal yang bersifat keputusan. Atau mengambil sebuah langkah yang baru. Itu pasti. Seng menurut kamu gimana? Dan dia. Gue sangat percaya sama dia dengan feelingnya dia gitu. Ada beberapa yang kita lewatin bisnis yang nggak enak mulu gitu. Bahkan kita pernah drop gila-gilaan. Udah bener-bener terjun payung. Tapi dia. Yang gue heran cuman dia cuman bilang. Udah. Anggap aja ini sekolah kamu. Kan kamu dulu sekolahnya males. Nah ini. Yayanya ini gitu. Ya cukup stress waktu itu ya. Tapi ya udahlah. Gue bilang. Ya memang segala keputusan dalam sebuah usaha yang kita lakukan sebagai suami. Itu memang. Itu kelebih satu. Apa ya. Gue belum menemukan jawabannya sih sesungguhnya. Tapi memang. Untungnya memang di situ. Ada kan memang pasangan yang nggak bisa bisnis bareng gitu. Kalau kita bisnis bareng tuh. Cocok sih ya. Saling menguatkan gitu. Saling menguatkan. Saling mengingatkan. Dulu waktu dia juga masih jobless. Akhirnya juga. Akhirnya dia jadi manajer gue. Ya itu kan. Ada hubungan bisnis. Iya bener-bener. Tapi itu cocok banget. Gue cocok banget. Iya. Tapi yang gue mau tanyain adalah. Contohnya gini nih. Gue mau sih kan juga bisnis bareng. Kita semua tuh pasti berdiskusi juga. Tapi potensi gesekannya itu kan juga besar. Ketika kita berbeda pendapat gitu. Iya. Contoh kecilnya gini deh. Kita merintis YouTube. Ya hitungannya ya bareng. Karena channel ini pengennya tumbuhnya tumbuh bareng. Kadangkala memutuskan sebuah ide. Konten gitu. Konten gitu. Konten gitu. Atau konsep apa-apa. Tabrakan. Iya. Kan kita ngerjainnya dirumah. Begitu tabrakan sesulat. Gak ketemu ujungnya. Balik ke kamar. Hmm. Kotok-kotokan. Gitu. Mas gitu loh. Maksudnya hal-hal kayak gitunya itu loh. Gimana caranya? Satinnya. Ya apalagi pas lagi jadi manajernya itu gimana tuh. Kan berapa tahun mas? Jadi manajernya Mona. Karena waktu itu dari. Itu umur 17 kali ya. 18 kali ya. Sampai umum. Sebelum nikah tuh berarti ya. Sebelum nikah. Ya itu gimana tuh. Malah waktu itu. Kalau buat gue sih solusi. Solusi. Karena dia gak bisa negosiasi sama orang. Di jaman itu. Belum jamannya ada manajer. Ada manajer. Oh iya bener-bener. Itu kalau gak ngomong diri sendiri. Kalau gak sama ibu kita. Iya bener-bener. Nah waktu itu nyokap gue baru punya cucu. Jadi udah gak bisa nemenin kan. Sebenernya gue mesti umur 18 tahun ngomong sama produser sendiri. Segini ya. Iya gitu. Oh iya ya. Aku takut bilangnya gitu kan. Jadi ya buat gue sih kehadiran dia. Sungguh solusi gitu. Apalagi pengangguran lagi. Pengangguran lagi. Pengangguran. Waktu itu kan tahun. Jadi 95 aku ke Jakarta. 97 itu. Eh 96 itu dapet sinetron. Waktu itu syuting. Nokap ikutan gak ya. Betul. Yang 6 langkah itu ya. Eh gak ikutan ya. Syuting di Malang. Dosen-dosen itu aku ajakin. Syutingnya di Malang kebetulan. Nah setelah syuting itu 97. 98 kan Chris Mon. Hampir semua sinetron. PH gak ada. Tayang ulang. Tayang ulang dan PH gak ada yang produksi. Nah aku waktu itu ada sinetron yang aku jalanin. Ternyata gak dibayar. Ya. Karena memang. Perusahaannya. Drop. Nah. Pada saat itu. Itu bener tuh. Terasain bayar kos-kosan gak bisa. Bahkan. Biaya makan gue aja. Pada saat itu. Itu adalah. Uang sakunya Mona. Jadi Mona itu. Dapet uang jajan sekolahnya itu 10 ribu. Ya gue gak makan. Supaya dia bisa makan siap. Tapi dia bekel. Bawa bekel dari rumah. Itu SMA loh dia. SMA kelas 1 itu udah melakukan itu gitu. Bahkan sampai. Dulu tuh. Ya keluarganya Mona pasti. Pastilah mikir. Ini anak gue. Pacaran sama anak rantau. Yang pengangguran. Kos-kosan. Gak jelas kerjanya apa gitu. Jadi bener-bener. Gak ada kerjaan. Job plus itu. Kalau aku sampai. Ngemis sana sih. Ngemis itu dalam kata-kata. Yuk kasih kerjaan gue dong. Apa kayak gitu. Ya bener-bener. Bahkan. Jadi manager artis lah. Terus. Kerja di I.O. Pokoknya. Semua di jalani. Semua di jalani. Karena memang saat itu. Bener-bener krisis monitor lah. Sampai tahun 2000. Akhirnya aku mutusin untuk. Udah. Kayaknya aku gak mungkin. Nerusin di sinetron deh. Udah gak ada kerjaan. Akhirnya coba. Buka bisnis lah. Tapi waktu jadi manager. Solusi bersama sih. Solusi. Karena kan dapet persentase. Dapet persentasenya. Profesional. Profesional. Jadi ketika berbisnis. Tidak ada yang lebih superior. Di antara kuliah. Kuncinya itu gak sih. Kalau aku memang menyerah. Tergantung banget sama dia. Sebenernya tetep. Kalau gue sih sadar ya. Kalau dia kayak misalnya. Abis. Jadi manager pun. Banyak strategi dan keputusan. Emang masuk akal sih. Strategi yang dia. Pikirin ya. Jadi gue oke gitu. Terus waktu. Buka perusahaan sih. Ya dia. Jelas. Pemilik perusahaannya ya. Pemimpinnya. Gue kan cuma. Support aja. Tapi. Ya. Dia juga. Selalu. Gak bisa ngambil keputusan. Tanpa. Tanpa bantuan dia. Ya gitu. Karena memang. Gue bikin. Memang gue tergantung banget lah sama dia. Jadi segala keputusan. Memang. Discuss. Walaupun kadang-kadang keputusan dari gue. Karena gini. Kan. Tapi emang kita memutuskan. Ini pemimpinnya siapa nih? Iya. Dia pemimpinnya. Harus decision maker nya lah. Jadi. Misalkan. Ini siapa yang nguasain. Oke. Berarti lu lebih tahu disini. Ini gue percaya sama lu. Untuk ngambil keputusan gitu. Iya. Salah satunya itu juga. Tapi dia selalu tanya. Minta pendapat. Kira-kira ini gimana. Ini penuh macem. Tapi pengambil keputusannya kan kok. Bukan gue. Gue sadar penuh. Bahwa pengambil keputusannya tetep dia. Jadi bisa jadi. Saran gue gak dipakai. Dan gue gak sakit hati. Nah. Masalahnya tuh mungkin. Yang bikin cocok. Gue pake kepala kali ya. Gue orangnya kepala gue. Dia sangat logika banget. Jadi. Gak. Kalau di bisnis. Gak baper. Dia gak baper. Gue gak nyampurin hati. Di dalam situ. Oh. Dia sama sadis. Oh gitu. Kalau gue waktu bisnis. Pernah karyawan tuh sampai 40 orang gitu. Gue undang semua. Apa namanya. Tim gitu. Di tengah meeting. Itu. Bisa. Kalau udah pada baperan. Kalau gue tuh lebih. Pake perasaan. Baperan. Dia baperan. Kasian deh. Ya udahlah. Mungkin dia ini. Gitu. Gitu. Banyak kasih. Karena kan gini. Ternyata ya. Karena memang gini. Kadang-kadang kan kita ngerasa ya. Dulu kita seperti apa. Oh ini proses pembelajarannya. Cuman kadang-kadang yang gue bikin gemes sama karyawan itu kadang-kadang. Nah ini jeleknya. Gue kan learning by doing. Contohnya. Gue pernah jadi supir. Istilahnya gitu. Gue pernah jadi supir. Gue tuh gimana supaya. Bos gue ini. Apa namanya. Notice. Sama kerjaan gue gitu. Jadi dia melakukan yang lebih dari sekedar orang kepir lah. Gak hanya cuman. Nyuci mobil. Manasi mobil. Melakukan sesuatu yang. Sehingga dia. Ternyata hebat banget ya. Salah satu yang gue banggakan adalah. Pada saat itu. Rumahnya kan di Kelapa Gading. Gue tuh. Kan dulu gak ada GPS lah. Jadi. Kerjaannya dia itu kan. Apa namanya. Konsultan. Pindah-pindah. Dari kantor ini. Ke kantor ini. Nanti kita datang disini. Itu gue setiap hari. Gak tidur. Itu cuman. Ngapalin jalan pake buku kuning yang tebel. Oh iya. Belum kan tebel gitu. Ke Jakarta. Itu. Pelajarin dulu. Wah ini kesini kesini. Jadi. Sebegitu bos gue bilang. Eh kita ke ini ya. Ke Sunter. Wah gue tau. Jalannya dimana nanti. Kalau disini macet. Gue bisa lewatin sini. Itu yang membuat. Gue merasa bahwa. Gue gak mau yang biasa aja. Gue pengen luar biasa. Ya berharap orang juga kayak dia. Menurut gue itu gak masuk akal. Karena kan itu kelebihatan kan. Itu yang gue pelajarin dari bokap gitu. Jadi gak pernah. Kalau ngasih seseorang. Kalau orang minta satu. Jangan kasih satu. Kalau perlu lima. Nah itu yang kadang-kadang. Membawa. Gue sampai sekarang. Buka bisnis pun dulu di I.O. Aduh. Dika bener deh. Kalau bicara mengenai kehidupan. Aku tuh selalu suka sharing sama karyawan di kantor. Eh gue ini bukan siapa-siapa loh. Gue sekolah itu gak kelar gitu. Bener-bener. Ijasa gue itu cuman SMA gitu. Tapi gue bisa seperti sekarang. Itu karena apa. Gue pengen ngasih sesuatu yang lebih kepada orang. Gitu. Sehingga itu adalah. Sebagai wujudan bahwa. Kita mengabdi. Gitu. Pengabdian itu. Itu skill ya. Iya memang. Skill sih kembali. Dia selalu mengingatkan gue itu. Itu skill gitu. Belum tentu orang punya skill itu. Iya memang itu. Jadi kita gak bisa berharap. Orang sama sama kita. Bener. Tapi at least itu bisa dicoba loh. Yang tadi. Kalau misalkan orang minta satu. Kita harus kasihnya. Lebih. Oh iya. Itu memang itu yang kita lakukan. Kalau dia mengharap orang melakukan hal yang sama kayak dia. Tidak semuanya bisa. Kalau kamu mau kayak gitu. Kamu training. Supaya orang-orang tuh. Kalau gue suka dipuji soalnya. Sama klien gitu. Tiba-tiba. Wah gila. Mas Indah gak event ya. Waktu dulu. Tahun 2000. Kita bikin. Kita padahal. Waktu dulu belum ada 3D. Itu bener-bener orang bikin sketch up. Tulis apa. Gambar. Sketch gitu. Kita minta kayak gini aja. Eh begitu melihat. Aslinya. Lebih gitu. Wah. Bener-bener. Hebat banget. Nah. Kayak gitu-gitu. Itu. Bener-bener privilege lah. Buat gue. Tapi mental itu. Bisa ditubuhkan sih harusnya. Bisa banget. Kadang-kadang gini. Tapi kan proses. Proses bener-bener. Gak bisa segitu aja. Di gaji 5 juta. Ya udah. Gue kerja. Semampu gue untuk. 5 juta itu. Kadang-kadang kan. Lu bisa sebenarnya. Meskipun gaji lu 5 juta. Lu kerja kayak gaji lu 10 juta. Kan bisa itu mental itu. Ya tapi tidak semua orang bisa begitu ya. Gak semua orang bisa begitu ya. Kalau gue berusaha tuh. Gimana? 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 Pergi kopi ke orang-orang kan. Dan itu butuh proses. Gue selalu. Gaji si 5 juta itu gimana bisa jadi 10 juta. Gitu. Bukan gue harus protes. Kadang-kadang kan gitu. Ya. Gue tunjukin. Ini turun dari bokap. Ternyata itu baru. Gue sadar. Dan diturunkan ke anak-anak? Iya. Anak-anak yang nge-chief itu tuh. Iya. Anak-anak yang pertama. Iya. Anak pertamaku ini. Mima. Kebetulan juga selalu. Gak mau. Bikin sesuatu yang biasa aja. Persis kayak bapaknya. Persis kayak bapaknya. Tapi cepet frustasi. Iya. Tadi di channel kalian. Sering klik sama bapak. Bisa persis sama bapak. Oh. Makan karakternya. Sama-sama kuat. Jadi. Tabrakan terus. Tabrakan terus. Gue sama bokap itu. Sama. Dia sama bokapnya pun. Keras. Tabrakan mulu. Berantem mulu lah. Ibarat di Malang itu. Sama bokap dong. Keras. Genjek-genjekan lah. Tapi dia. Justru ke anaknya. Agak ngerem-ngerem. Karena gak mau kayak. Sama bokap. Takutnya pengalamannya. Memori. Iya. Benar-benar. Walaupun berat. Tapi gimana tuh rasanya. Gue aja. Kemarin. Anak gue yang. 7 tahun. Abis tampil di sekolahnya. Ngajak bapaknya. Di. Fashion show. Di salah satu penampilannya lah. Fashion show. Cuman sebelum tampil sama gue. Dia tampil sendiri. Nyanyi. Ngedance gitu. Meskipun. Semua anak kelas 2. Tampil gitu. Dia cuman nyempil di belakang. Tapi gue mau nangis. Iya. Pasti. Apalagi anak kalian udah gede. Itu serunya. Gue pernah nangis. Waktu Mima. Pertama kali. Perform gamelan gitu. Kau diinget-inget. Sekarang. Astaga anak gue gamelan. Gue mewek. Itu lebay banget. Udah sama mellow banget. Kalo kayak gitu-gitu. Kalo buat anak. Tadi juga nangis sih. Ngeliat dia achieve sesuatu. Cuman memang. Gue selalu. Kalo misalnya orang-orang. Selalu bilangnya. Apa. Apa. Kamu tuh. Aku pengen kamu bisa banggin orang tua. Kalo gue sebaliknya. Gue selalu bilang sama anak-anak. Aku bangga. Bisa sempat jadi orang tua kamu. Hmm. Karena. Dia bikin sesuatu tuh. Gue lebih pengen buat dirinya sendiri. Oh akhirnya nanti buat dirinya sendiri. Gue cuman bisa numpang banget. Kita cuman dapet bonus. Iya ada. Dapet bonus. Jadi dia berkembang lah buat dirimu sendiri. Jangan buat bunda. Gitu. Karena kalo bunda gak ada. Mau buat siapa gitu kan. Berarti doha untuk. Mudah-mudahan jadi anak yang bisa bikin bangga orang tua. Itu salah ya. Iya. Tapi masih sering sih. Gak bisa. Terlalu jadi stigma ya. Iya. Boleh kita bilang itu salah juga. Iya. Cuman gue cuman gak pengen jadi beban buat dia. Sama gak pengen dia tuh hidupnya gandol gue gitu loh. Maksudnya. Aku achievement. Aku mau banggain bunda. Ya kalo besok gue gak ada. Siapa yang bangga. Terus dia gak ada pegangan di hidup. Iya bener-bener. Pengennya tetep achievement dia ya. Buat dirinya sendiri ya. Iya sendiri gitu. Itu memang melek banget. Ketemu dimana ya. Di lurik apa dimana ya. Yang kita dikasih buku. Parenting. Parenting. Bukunya. Apakah bahasan-bahasan ini kalian tuangkan di buku itu. Iya. Jadi itu memang bener-bener apa yang kita. Experience story kita. Jadi buat kita tuh jadi orang tua gak mudah sama sekali. Kan gue kan melahirkan umur 21. Mudah banget. Temen-temen. Belum ada yang nikah. Iya. Buku. Eh apa namanya. Internet belum ada. Internet belum ada. Empasi tuh gimana. Belajar sendiri. Bikin bubur kayak apa. Nanya nyokap. Kata nyokap udah lupa. Wah pokoknya gue. Aduh ini gimana ya gitu. Terus malam-malam anak nangis. Itu mesti diapain sih gitu. Aduh gue pengen nangis. Untungnya waktu itu kita rumah tuh. Masuk kayak agak gang. Di dalam itu cuma ada dua. Gue dan tetangga gue. Dan kebetulan itu pasangan muda juga. Belajar deh tuh. Umur bedanya bayi. Bayi juga gak jauh dari. Jadi gue nyontek. Anak lo makan apa. Labu. Gue juga deh. Iya. Makan apa. Pokoknya gue nyontek semuanya gitu. Bingung gitu. Mesti gimana. Nah itu yang dipelajarin sampai sekarang berarti. Maksudnya keinget sampai sekarang. Nah justru itu. Ya dengan apa adanya. Ya bingung deh jadi orang tua gimana. Sampai akhirnya. Di buku juga gue ceritain tuh. Umur 6 tahun. Mima. Ya gue kan dulu kan. Ya. Gitu deh ya. Kalau dia salah ya gue jewer. Gue cubit. Gue mukul. Gue hukum. Masukin kamar mandi. Pokoknya gitu deh. Sampai akhirnya umur 6 tahun waktu itu. Mima teriak. Aku gak suka punya ibunya. Kamparan gue adalah. Waktu itu. Apa pernah mukul Mima. Mima. Sampai berdarah. Itu pernah itu terjadi. Sampai jumpa di video itu.